Bawasannya kesucian hati, seseorang itu kembali kepada dua pokok yang agung Cara mensucikan hati itu kembali kepada dua perkara Beliau mengatakan, sucinya hati, membersihkan hati dari najis syubuhan Itu yang pertama Kata beliau Kebersihan atau kesucian hati dari najis-najis atau kotoran-kotoran syahwat Maka beliau kemudian mengatakan Jika anda malu kepada pandangan atau dari pandangan makhluk yang sama seperti anda Ketika anda memakai baju yang kotor, baju yang tidak bersih Maka kata beliau Di mana hati anda itu dipenuhi dengan dosa-dosa dan kotoran-kotoran Karena kotoran-kotoran ini Maka hati seorang mu'min Itu berubah dari yang tadinya di atas fitrah Menjadi hati dengan bentuk yang lain Dengan bentuk yang berbeda seperti ketika Allah SWT menciptakannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!